The Lord Jesus is coming today Salam jumpa para pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kita kembali berjumpa dalam acara Today's Breakthrough Dan saya akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu Dan saya berdoa Anda bisa mengulang-ulang pelajarannya Karena kami ada beberapa episode yang diulang kembali Saya berdoa kalau firman diulang-ulang itu gak rugi Karena ini bukan program entertainment Sebab kita mesti terus tiap hari mendengar firman Allah Pagi, siang, malam Dan jangan lupa perkatakan kita tarot ini Jadi Anda jangan bosen, oh udah denger kemarin Justru mesti diulang-ulang Karena kita pelupa Tapi firman Allah gak pernah lupa Kertas kita gak lupa Anda siap dengan alkitab, bolpen dan catatan Anda Oke, kita akan mengulangi, mengulas kembali Apa yang kita pelajari minggu lalu Bahwa firman Allah adalah kehendak Allah Dan doa yang secara akurat dibuat sesuai firman Allah Dan diminta dengan cara menurut kehendak Allah Yaitu dengan minta ke Bapak surgawi Karena dia papi kita Dua, pasti penuh kepercayaan Karena ayah Sebagai Bapak dia pasti memberikan kepada anaknya Yang Yesus berkata kalau Bapak yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anaknya Apalagi Bapak kita di surga Anaknya sendiri dibunuh, masa kita butuh yang lain gak dikasih Betul Ini semua saya tambahkan supaya saya juga ngingetin diri saya Ngingetin diri Anda juga Oke Yang ketiga Minta Dengan percaya pasti dijawab Itu Rasul Yohanes katakan di 1 Yohanes 5 ayat 14-15 Inilah keberanian percaya kita Apapun yang kita minta kepada Bapak Menurut kehendaknya Sudah dikabulkan Yeay Oke Nomor 4 Bisa minta apa aja Lima Setelah Anda berdoa Pastikanlah Ngobrol sehari-hari di luar jam doa Konsisten dengan apa yang Anda minta Sebab perkataan Anda bisa cancel Apa yang Anda sampaikan Mintakan Utarakan ke Papa Surgawi Jadi dari minta Sampai terjadi manifestasi Anda harus konsisten bicaranya Kenapa? Hidup dan mati dikuasa lidah Amsal 18 ayat 20 Dua satunya perhatikan baik-baik Bahwa kita akan makan buah Dari kata-kata yang kita Gomakan terus-menerus Jadi kalau kita ngomong firman Sekali, dua kali Anda ingat ya Tiap kali kita memperkatakan firman Matius 13 dan Markus 4 Ini tentang Perumpaman tertua Yang Yesus pernah ajarkan di Alkitab di Injil Namanya apa? Perumpaman tabur dan tuai Jadi waktu kita perkatakan firman Anda dengan firman Melalui saya hari ini Saya lagi nabur loh Di hati-hati Anda Nah ada hati yang bagus Tanahnya gembur, sehat Itu orang yang mendengar dan mengerti Nah orang tersebut akan nuai 30, 60, 100 kali lipat Anda harus ingat Nggak ada hukum tabur tuai Nanam benih hari ini Besok langsung Keluar tanaman tua Berbunga, berbuah Nggak ada ilmunya Nanam hari ini Pelihara tanahnya Jaga benihnya Siramin Pada waktunya Kalau Anda nggak jemu-jemu Pasti dia akan bertunas Bertumbuh, berbunga dan berbuah Dan buahnya banyak sekali Nggak terhingga dibandingin satu biji yang ditanam Bukan kali luar biasa Contoh Anda nanam satu biji papaya Semua yang ditanam menjadi satu pohon Satu tanaman papaya Bisa menghasilkan berulang-ulang tiap tahun Bahkan bisa dua kali per tahun Atau tiga kali per tahun Satu pohon bisa dua belas papaya Dari satu biji Cuman yang Anda mesti ingatkan diri Nggak ada biji ditanam Besok langsung tumbuh Butuh waktu Kita kalau nanam benih Untuk pekerjaan Tuhan Untuk penginjilan Penyebaran kerajaan Allah Apakah benih uang Benih harta Atau Anda nabur mobil Buat pelayanan Anda nabur rumah Buat pastori Buat pelayanan Anda sediakan rumah Buat studio Untuk rekaman seperti ini Buat pengabaran Injil Kerajaan Allah Apapun Benih rumah Anda akan nuai rumah Benih sepatu Anda nuai sepatu Benih jagung Anda nuai jagung Nah mungkin dong Nanam benih jagung Menuai skuter Nggak cocok dong Mesti benihnya sejenis Nah ilmu-ilmu kayak gini Anda mesti ngerti Nothing instant Dan harus logikanya Sejenis Betul Pak Tidak Right Nah Kalau hati Yang dipakai untuk Melakukan firman ini Hati percayanya itu Hatinya bagus Ada hati itu Ada empat macam Hati yang sedikit Nggak ada tanah sama sekali Jadi benih ditaruh di meja Kayak gini Atau di semen Atau di jalan Pinggir jalan kita Batu-batu Kita tanam benih Dimakan burung Banyak orang hatinya Kayak gitu Burung itu lambang iblis Kata Yesus di Injil Kita mesti percaya dong Yesus kan maha tau Betul ya Nah jadi Nggak ada panen dong Terus ada tanah Yang pinggiran Trotoar gitu Kan ada tanah tuh Ada rumput-rumput liar tuh Terus kita taruh disitu Biji satu Tumbuh nggak? Tumbuh Selama ada tanah ditumbuh Itu hukum Hukumnya Allah Itu namanya Spiritual law Hukum rohani Apa yang kau tabur Kau tuai Berlaku di alam roh Berlaku di alam dunia Oke Cuman karena tanyaannya dikit Dan nggak dipiara Itu bisa mati Begitu kena matahari Yang panas sekali Mati lemes deh Kenapa? Tanahnya tipis Jadi nggak semua hati orang Dengan khutbah saya Bisa bertumbuh buah Kebenaran loh Saya berdoa Anda mau dong Kalau udah gelarnya Temanya Today's breakthrough Yaitu ada orang yang Expectnya besar Mengharapannya pada Injil Itu gede Pasti ada tuayan Betul kan? Sesuatu yang perlu ditrobos Berarti itu ada tembok Tebal sekali Kayak tembok dam gitu loh Dikena air ledeng Lewat Tetapnya berdiri dia Tapi kalau ada hantaman Dengan kuasa luar biasa Keluas Bolong nggak? Nah keluarlah berkat-berkat Yang kita nggak lihat Tertutup disitu Yang masih Tuhan sediakan Bagi kita yang kita belum lihat Akan keluar disitu Betul? Firman Allah tuh kayak gitu Tantangan kita itu Seperti itu Kayak tembok besar sekali Apa sih yang tembok gitu Dibikin oleh apa sih? Paradigma yang salah Perspektif yang salah Kita nggak mikir kayak Tuhan Kita pikir Tuhan kayak kita Kita mikir Tuhan tuh Nggak bohong Nggak apa Ini buat dulu Sekarang udah nggak berlaku Ada aja Pola pikiran ngaco Dua Dua Hati yang luka Kepaitan Kecewa Ini susah Nggak ada iman Karena hati yang kepaitan Membuat kita Nggak bisa percaya Yesus Nah kalau kita Nggak percaya Yesus Ya semua firmanya Ya No Betul apa tidak? Nah ini semua Mesti disingkirin dulu nih Baru Anda ngalami Terobosan Ternyata nggak susah Yang kita pikir Yang menghalangi itu Kita sendiri Kita selalu nyalain setan Terus kita cuci tangan Kita holi-holi Nggak bisa loh Setan kan udah dilumpuhkan Dan dilucuti kuasanya Oleh Yesus Kita polos 2 dan 15 Tapi setan kerjanya Ngacoin pikiran kita Martin Luther berkata seperti ini Kita nggak bisa larang Burung terbang Dari kepala kita Tapi kita bisa stop tuh Burung bikin sarang Di kepala kita dong Betul apa tidak? Kepalanya biar Rimahkota yang rambut yang cantik Jangan sarang burung Dengan kotoran-kotorannya Segala macam Nah itu burung kan Lambang iblis Dia lemparin Semua kata-kata Yang membuat kita Mempertanyakan otoritas Firman Allah Itu yang iblis lakukan Ke Adam dan Hawa Di taman Eden Baru jadi orang Baru muncul Baru kawin Jalan-jalan sendiri Honeymoon Nah kalau honeymoon Hati-hati loh Suara siapa yang kau dengar? Suara Tuhan Atau suara iblis? Perempuan mendengar Suara iblis Di ular itu Eh udah gitu Dia percaya Dusta dibikin kebenaran loh Ditawarin suaminya Pap Makan pap Cak plok gitu Dia lebih percaya perkataan istrinya Dan lupa perkataan Tuhan Hati-hati Honeymoon sama Yesus Jangan moon-moonan Nanti haninya hilang Karena firman Allah itu manis Seperti madu tua Mas Marius 19 ngomong gitu Ada amin? Boleh jatuh cinta Tapi jangan kebangetan Jangan sampai cemburuan Itu udah gak sehat tuh Kasih suami istri Baru mantap Sehat ilahi Dan kekal selama-lamanya Kalau dua-duanya Di injeksi bensin Kasih agape Allah Ya Tetap apapun Yesus Di tengah-tengah kalian Biar honeymoon Yesus di tengah-tengah kalian Jangan disingkirin Nah ada gak boleh sama sekali Ini kepahitan Cemas Bimbang Semuanya disingkirin Pikiran negatif Yang tidaknya mempertanyakan Autoritas firman Allah Singkirin Itu beres Beres bro Makanya dikatakan 521 Eh 21-22 Ingat tengah-tengah lalu Kamu bisa perbuat Apa yang aku buat juga Ke pohon arah itu Asal kamu percaya Dan tidak bimbang Nah kita bisa bimbang Karena ada trauma Pernah disakitin orang Pernah pendeta ngomong Belum kelar Terus kalau Anda langsung jalankan Tidak terjadi apa-apa Pokoknya Anda Kalau kepahitan Kecewa Bimbang Itu Anda selalu main Blaming game Nyalain semuanya Kecuali diri Anda Tuhan pun salah Pendeta salah Gereja salah Mertua salah Anak salah Suami salah Istri salah Supir salah Pegawai salah 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 Jadi Kalau pemimpin Punya pegawai salah semua Ya pemimpinnya salah Kan pegawai cuma ngikutin Pemimpin Halo Betul apa tidak Anak saya peratakan Ya bapak Mbaknya yang salah Salah didik Betul apa tidak Daud mendidik anak yang Dia problem melalui proses yang gak enak loh Anaknya Bacceba Namanya Salomo kan Tapi tiap hari ini anak dari kecil Dikasih firman loh Oleh papinya sendiri Bukan mama Kalau sekarang bapak-bapak baca koran sama TV Mamanya suruh ngurus Salah pur Justru ayah yang memberikan firman itu Karena anak butuh pemimpin yang memodelkan Kalau mami sibuk rawat Sibuk masak Sibuk siapin seragam Mata pelajaran sekolah Vitamin Tidur cukup Main cukup Gak boleh semuanya Itu mama yang rawat Tapi papi yang ngelid Lidinya apa Influencing Leaders artinya influencer Pemengaruh Pengaruh anakmu Cinta Tuhan Tuduk pada otoritas Maka dia akan tuduk pada anda Ada apa Kalau semua ini Khawatir trauma Salah didik Hilang semua Dan anda mau diperbaharui pikirannya Sesuai Roma 12 E2 Jangan anda serupa dengan dunia ini Tapi berubahlah Dengan memperbaharui budi anda Supaya anda tahu Kendak Allah yang baik Berkenan Dan sempurna Semua orang tua Papi, mami, eyang, kakek Nenek, buyut, cicit Semua kita Masuk saya Tiap pagi Mesti berbaharui pikiran Pikirkan yang mulia Yang suci Yang adil Yang manis Sedap didengar Patut dipuji sebut kebajikan Pikir itu Kalau ada pemikiran masuk Yang gak mulia Gak suci Gak adil Gak manis Gak sedap didengar Gak patut dipuji Buang Itu sampah Tentu hati Blackberry messenger Blackberrynya sih gak apa-apa Gak berdosa Yang ngirim message Itu yang bahaya Betul Tapi kalau anda kirim message Yang berguna Mulia, suci Makanya join Facebook saya Sama Twitter Tiap hari dikirimin firman Bahkan khotbah saya Saya pecah-pecah Cekil Masukin ke Facebook Masukin ke Twitter Dan anda di website Bisa download Semua khotbah saya Di pengajaran-pengajaran saya Itu dilihat tiap hari Daripada Kata-kata patah hati Nyakitin hati Didengerin Bukan apa itu sampah Nanti blackberrynya dilempar Karena keselnya Blackberry gak salah apa-apa Yang salah yang main Betul apa tidak Ruki itu 8 juta Dibanting-banting ke tembok Kirim ke saya Makan berguna Untuk mengabarkan injil Dengan blackberry pin number Yang ada di layar anda Itu blackberry dari Yayasan Maria Magdalena Yayasan saya Untuk mengabarkan Injil ke seluruh Hamba-hamba Tuhan Sampai ke pelosok-pelosok Dan saya mau ucapkan Selamat Jumpa juga pada jemaat kami Di parakan Yang lagi belajar firman Tuh Saya gak tahu parakan dimana Tapi ada tuh orangnya Dan mereka bisa kenal saya Gara-gara Firman Allah Semua orang Diciptakan Allah Mau ngalami terobosan Bukankah anda sama? So singkirkan semua rintangan itu Yang begitu menghalangi anda Itu Ibrani 12 tuh Singkirkan dosa Membebani anda Susah memaju dengan iman Kepaitan Kenajisan Cabul Takut Gak percaya Singkirin tuh sampahnya setan Semua itu Allah tuh baik Allah tuh kasih Barang siapa mengasih Karena Allah lebih dulu Mengasih anda Kita diberi kasih cuma-cuma Kita beri cuma-cuma Ada amen? Nah Kalau udah ada kasih Allah Tanah anda jadi bagus Dikasih benih firman Puh Puh Sampai 100 kali lipat Pada waktunya Kalau anda tidak jemuh-jemuh Amen Nah doa yang secara akurat Dibentuk Dan dinyatakan Sesuai kehendak Allah Sesuai firman Allah Itu pasti menggerakkan surga tuh Bumi Dan semua yang ada di bumi Segala ciptaan Tunduk pada firman Allah Dikatakan di Masmur 119 Bahwa firmanmu Ya Allahku Kerajaanmu Ya Tuhanku Kekal Teguh Selama-lamanya Jadi ini firman Gak bisa berubah loh Firman ini Selama-lamanya Ya dan amin Firmanmu tuh Teguh Tidak bisa berubah Kerajaan Allah Sudah ada Selama-lamanya Di surga Jadi kita ini gak ngomong Sesuatu yang baru loh Teguh Teguh ya artinya Dan Untuk selama-lamanya Ya Tuhan Firmanmu teguh Di surga Kesetiaanmu Dan keturunanmu Sampai ke keturunan Keketurunan Engkau tegakkan bumi Sehingga tetap ada Firman yang tegakkan bumi Tempat Anda berpijak Itu Allah Pakai firmannya sendiri Menegakkan Kerajaannya teguh Firmannya udah teguh Berarti yang lain bisa gak teguh kan Hanya ini yang teguh Oke Sodo Allah sesuai firman Karena Allah Bapak Anda Pasti Mengkenapi Dan menjawab doa Anda Apa aja yang Anda minta Sesuai menurut Gendak Allah Ingat ya Doa kita itu Outcome nya Hasilnya tergantung kita loh Bukan tergantung Allah Karena Allah udah teguh Kita sejak Kita bikin paralel Dengan Allah Yang teguh Oke Seperti saya katakan Minggu lalu Orang-orang manusia Termasuk Kristen loh Yang di gereja itu Kok lebih percaya Dengan Iman nya gendul deh Ke bos perusahaan Bos berkata Gajimu selama 3 bulan pertama 5 juta Kalau engkau perform Dan kontribusi Dan kerja sama dengan kita Akan dinaikkan 6 juta Langsung lompat Anda tau gak kenapa lompat? Karena Anda butuh tuh 6 jutanya Tapi Anda Tanpa mikir Mempertaruhkan hidup Anda Di perkataan bos loh Langsung terima Besoknya langsung kerja loh Dan giat bekerja Terus dengan senang hati Karena apa? Ada pengharap kan Akhir bulan Anda terima 6 juta itu tuh Atau 5 jutanya Nah Allah berkata Bertahun-tahun Firmanmu teguh Di seluruh bumi Selama-lamanya Tapi Anda pertanyakan ini loh Seperti saya ilustrasikan minggu lalu Anda udah kerja di kantor Bosnya udah jaminin 5 juta Oke Terus setiap hari ketemu Bosnya lewat Aduh bos Jangan lupa ya Jangan jaminin 5 juta ya bos Bos Aku butuh 5 jalan Sampai dikasih ya Nah kebanyakan orang Kristen Doa sama Allah Bapak kayak gitu Tiap hari bos Kau tau kebutuhan ku ya bos Yang Tuhan mau tuh gimana? Percaya Apa yang kau minta Sudah dijawab Asal mintanya menurut kena kalah Percaya Iman Tidak ada bimbang Orang bimbang Mendua hati Dan tidak didengar doanya Dan tidak terima apa-apa Tiga Minta menurut kendak Allah Tau Surga mendengar Bukan mungkin mendengar Nah kalau tiga ini Anda taati Doamu dikabulkan Sama kayak kita ngomong bos perusahaan Ngomong cuma sebentar kok interviewnya Settle dengan Settle dengan gaji Segala macam Anda percaya dan Anda kerja Tuhan mau seperti itu Anda kan gak ngomong tiap hari kan Bos 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 Jangan lupa Lima juta Terus kirim blackberry Lima juta Lima juta Remember Bosnya ngeper gak tuh Saya rasa sebelum akhir bulan Sudah dipecat tuh orang tuh Betul gak? Ini kerjanya ngapain sih? Gak kerja apa-apa nagih melulu nih loh Nah sama dengan ala Bapak kita Come on Dia janjikan Anda Alaku menyediakan segala keperluan Anda Sesuai kekayaan kemuliaanmu dalam Kristus Tapi untuk bisa menerima janji tersebut Anda baca dong Filipi 4 Ad 15 sampai ad 18 Kau ikut jemaat Filipi Memiutangi aku Untuk nyebarkan injil sampai Makedonia Pada saat kau kekurangan Kau bersuka cita Mau ikut menyebarkan injil Kau tabur kebutuhan keuanganku Karena waktu itu Filipi Si Rasul Paulus di Filipi dipenjara Bagaimana dia bisa pergi? Nah uang dari jemaat Filipi Dikasih ke Timotius Timotius yang ngelanjutin firmanya Walaupun badan dipenjara Injil tetap maju Itu yang Paulus katakan Nah kemudian dia berkata ayat 17 Bukan pemberianmu yang penting buat aku loh Justru yang Justru kamu yang akan beruntung Karena kamu yang akan muai Yang akan dapat panen Aku cuma nerima Aku terusin Aku gak kantongin Aku terima Aku invest untuk pekerjaan misi kerajaan Allah Dan itu buah Dengan kau memberi Kamu akan menerima buah kebenaran Dan kamu akan terima kasih karunia yang melimpah-limpah 298 katakan itu Kamu yang memberi dengan suka cita Dengan rela Tuhan pun menerima dengan suka cita Dan akan melipat gandakan Dan kasih karunia Allah Itu besar menyertai Anda Untuk melakukan dan memiliki buah-buah kebenaran Nah ayat 18 Filipi 4 Tuhan Yesus berkata seperti ini Oke Ini sambil melakukan tabur-taburan Beli perpuluhan Memberi buah sulung Menabur untuk ke Injil kerajaan Allah Tiap hari di luar doa Di luar ibadah Anda mesti ngomong kayak gini loh Tetapi seperti Paulus katakan Bukan pemberian itu yang penting buat Paulus Melainkan buahnya yang akan makin memperbesar keuntungan orang-orang yang menabur Memberi buat pekerjaan Tuhan Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu Paulus berkata Sekarang aku telah menerima Sekarang kami semua gereja Tuhan telah menerima Sehingga gereja secara tubuh Kristus Secara korporat bisa melakukan amalat agung Mengutus orang-orang Mengumuridkan bangsa-bangsa Nah itu Lebih Apa yang aku terima? Lebih dari cukup Dan aku berkelimpahan Karena aku telah menerima kiriman kamu Dari Epafroditus Suatu persembahan yang harum Suatu persembahan yang korban yang disukai Dan yang berkenan pada Allah Jadi buah rohnya itu yang akan dituai Orang yang memberi Asal anda yang memberi Setelah memberi Itu bicaranya itu sesuai firman Harus perkataan yang mengandung iman Harus perkataan mengandung roh Allah Yang membuat firman bisa menjadi manifestasi Itu roh kudus di dalamnya Makanya firman itu harus ada di hatimu Harus ada di mulutmu Itulah firman iman Rumah 10 ayat 8 katakan itu Oke Nah tiap hari anda sambil menunggu tuayan Anda ngomong thank you loh Kalau suatu ayat 19 berkata Bahwa aku dipenuhi dengan pengetahuan akan Allah Dan aku kayakan hikmatmu Oleh sebab itu aku kaya Dengan pengertian dan iman dari engkau Thank you Lord Segala yang ku tabur akan kembali padaku Takaran yang baik dikoncangkan Akan dilimpahkan dan meribaanku Thank you Jesus Aku udah hormati engkau dengan hartaku Dan hasil pertama panenku Maka tempat pengirikanku Investasiku Tabunganku Sahamku Falasku Property tanah-tanah yang ku beri Yang ku terima sebagai warisan Akan berlipat kali ganda Thank you Lord Jesus Kau silah berfirman Ini sambil menunggu tuayan Mesti ngomong kayak gitu terus Jangan ngomong Haduh gimana nih Haduh gimana nih Haduh nanti aku kurang gimana Haduh aduh aduh Kata-kata anda yang negatif Membatalkan iman Dan tanpa iman Tidak ada satu orang bisa hidup Menyenangkan Tuhan Dan kalau anda sungguh-sungguh Percaya kepada Allah Berbalik kepada Allah Dan rajin mencari Allah Allah memberikan reward Upah kepada anda Jadi yang ngomong benar pun diupahin Benan-benih Kita terima tuayan Bukan kalau biasa Jadi berkat orang Kristen Yang menanti firman Banyak loh Bukan hanya cuma dari Beli perpuluhan Perpuluhan gak kasih tuayan Perpuluhan buka tinggal surga Tapi benih yang kau tabur Untuk pelebaran kerajaan Injil Itu yang dilipat gandakan Nolong orang miskin Orang-orang lemah Bantu orang yang gak bisa Balas kebaikan anda Itu diingat Tuhan Dan Tuhan tidak mengutuk doa anda Tapi Tuhan buka telinganya Dan berkati anda Orang yang memberi pun diberkati Jadi Paulus berkata Saat kau memberi Ingat Itu akan menghasilkan buah Yang menambah keuntungan anda Kalau bahasa Inggrisnya Amplified Membuat rekeningmu diisi Tuhan Dan Semuanya ini Akan menjadi korban yang harum Korban yang berkenan kepada Allah Dan Allah ku Akan memenuhi segala kebutuhan anda Sesuai kekain kemuliannya Dalam Kristus Jesus Ada amin So saya mau anda semua Pegang prinsip hukum rohani anda Bahwa apa yang anda katakan Dari hati percaya Tidak bimbang Terjadi Mau ngomong negatif Positif Sesuai firman Tidak usah firman Terjadi loh Jadi kita mesti Jaga ini mulut Jaga ini lidah Mas Murti Gampat Ayat 10 sampai ayat 15 Saya suka sekali ini Marilah anak-anak Dengarkanlah aku Takut akan Tuhan Ayat 12 ya Mas Murti Gampat Takut akan Tuhan Aku ajarkan kepadamu Takut akan Tuhan itu Respek firman Tunduk pada hukum roh Ikuti hukum tabur tuai Ikuti hukum perkataan Siapa orang yang menyukai hidup Dan mengingini umur panjang Untuk menikmati yang baik Satu Itulah orang yang jaga lidahnya Terhadap yang jahat Jangan kayak 10 pengintai Israel itu Itu Kitab kewaran Bilangan itu Ulangan itu Mengenai 10 pengintai itu Sampai diulangi Di kitab kisah Korintus Itu dibawa ke perjanjian baru Sampai surat Judas Surat Petrus Itu diulang-ulang Hati-hati Gak mungkin itu ditulis Menuh-menuhin akitab kita Tuhan tulis untuk Mengajarkan kita Jangan pakai lidahmu Untuk mengatakan yang jahat Jaga bibirmu Terhadap ucapan-ucapan menipu Nipu itu apa? Semua firman yang Perkatanya gak ada di firman Gak sejalan Itu bohong Karena yang bener kan Cuma firman Tiga Jauh yang jahat Lakukan yang baik Jadi berkata berbuat Berkata berbuat Pat Cari perdamaian Usahakan mendapatkannya Maka Mata Tuhan Tertuju pada orang yang benar Telinganya kepada teriak Mereka minta tolong Walaupun kita ada Suci Tetap bisa ngalami serangan Tantangan Oke Tapi kita langsung Dijahab Dilihat Tuhan Dan dikabulkan doanya Karena lidah kita dijaga Di servis Bibir di servis Hati penuh Damai sejahtera Amen So saya Mau kasih tau Pada anda semuanya Kunci untuk anda Mendapat Jawapan doa Tidak ada yang lain Karena bagi Allah Gak ada yang mustahil ya Yerimia 32 E17-26 Markus 9 E23 Bagi Allah Gak ada yang mustahil Tapi bagi kita Kok mustahil melulu Karena kita gak percaya Jadi kuncinya adalah Sesuai hukum roh Apa yang anda doa Apapun yang anda minta Percaya Kalau anda pertanyakan Di pikiran Itu destroy Ancurin iman anda Kalau iman gak ada Ya sudah Anda lumpuh Karena yang menjama hati Surga kita Tuhan kita Cuman iman Dan anda tahu Sebelum saya tutup 2 Korintus 4 ayat 13 Iman adalah roh kudus Karena kita menerima Ruh iman yang sama Kita percaya Dan kita berkata-kata Sesuatu about faith Itu bikin anda bisa Percaya Tuhan Percaya firmannya Dan langsung ngomong Apa yang kau katakan Kalau anda gak jemuh Pasti suatu hari Digenapi Ada amen Baik saya mau Anda semua bisa Menghubungi kantor kami Miliki pelajaran Yang saya ajarkan Melalui acara ini Today's breakthrough Benar-benar Ini firman Today's breakthrough Saya sendiri hidupnya Kayak begini Saya Satu hal saya suruh khotbah Satu hal saya juga Apa yang dikhotbah Kan juga orang nuntuk Terjadi di Ibu Indri Betul apa tidak Nah kalau gurunya Penghobanya gak ngalami Bagaimana muridnya Soalnya saya minta Anda mesti berbicara Firman Allah Yang mengandung iman Dan mengandung roh kudus Mengandung kuasa Karena Tuhan Simpen Kuasanya di firmannya Itu dikatakan Di Ibrani 1 ayat 3 Dan Allah Menopang dunia ini Dengan kekuasaan Firmannya Jadi di dalam firman Allah Ada kuasa roh kudus Ada benih iman Jelas Dan dengan benih iman itu Anda berkata kepada Apa yang firman katakan Yang Anda dengar Karena iman timur dari pendengaran Langsung di ruh Anda Itu firman iman Keluarin ke mulut Terjadi Oke Nah Saya mau katakan pada Anda semuanya Apapun Situasi apapun yang Anda alami Kondisi apapun Jangan lihat Ke surat-surat Yang bikin Anda patah hati Blackberry messenger Atau Atau apapun messenger Yang bikin Anda ketakutan Selalu buka firman Allah Selalu ke Alkitab Karena firman ini tidak pernah gagal Anda takut Nanti minggu depan saya bagikan ya Saya bikin Pointer-pointer Yang menjawab Deklarasi apa yang Anda mesti bikin Supaya mengalahkan takut Kecewa Bimbang Khawatir Benci Nggak bisa ngampuni Dendam Amarah Anda Saya bikinin Deklarasi-deklarasi Yang Anda mesti bikin Dari Juga satu hal Saya perhatikan Orang itu bisa Tidak Sukses bisnesnya Keuangannya gagal Karena mulutnya juga gagal ngomong Kesuksesan Anda mesti ngomong tiap hari Alaku memenuhi segala keperluanku Sesuai kekain kemulanya Mungkin nggak terjadi hari ini Mungkin terjadi 10 tahun yang dari sekarang Tapi 10 tahun sudah dijamin Beres hidup Anda Mungkin tahun depan Mungkin minggu depan Dikenapi Kayakkan Anda nabung terus Anda membenih terus Anda berkata Tuhan gembalaku Aku nggak akan kekurangan kok Ya biar aku Bapakku di surga baik Segala yang apapun yang ku minta Dia pasti beri Dan segala yang sempurna Dan segala yang mulia Datang dari atas Dari Bapak segala terang Pasti kita terima Ngomong seperti itu Tiap hari Nah kalau Anda masuk Buka Alkitab Cari firman Allah Yang cocok dengan situasi Anda Keuangan Kesembuhan badan Dan Anda tekun Ngomong seperti itu Anda akan lihat Jawaban di genapi Oke Dari Today's Breakthrough Jangan lupa Buka situs website kami Twitter Dan Facebook kami Di Indri Kotama Dan telepon ke kantor kami Dengan nomor telepon Yang ada tertera di situ Anda langganan deh Semua apa yang saya bagikan ini Ini seri sampai sekarang Belum kelar Oke Dari kuasa lidah Dari sakit lidah Sampai doa yang sesuai firman Sampai deklarasi Karena hidup kita ini Diatur kata-kata Dan kata-kata ini Mempengaruhi langit Dan bumi loh Mari kita penuhi langit Bumi kita Atmosfer rumah tangga kita Dengan firman yang mengandung Kuasa dan iman Dari Tuhan Dari Azar Today's Breakthrough Saya Pasir Indri Kotama Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!